Tidak ada ada pokok-pokok yang ada disini Bisa membuka kala Dan kita untuk bisa memberikan Mungkin itu yang bisa Sampaikan, saya ingin maaf Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sambutan terakhir Saya diinformasikan sedikit tentang beliau Pernah menjabat Sebagai Kapol dan Sumatera Selatan Dan terakhir sebagai Kepala BNPT Dan beliau merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Padang Sidimkuat Dan saya sebagai Wakil berzahara di kepengurusan beliau Kepada Bapak Konjengpor Kurnalilawan Dokter Saud Usman Nasution SHMH Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan salam terbaik kita sekalian Yang saya hormati Orang tua-tua kita Yang tidak mungkin Saya sebut satu-satunya Terlalu lama Saya sebut Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat kita Yang telah banyak membuat Untuk daerah kita ini Pertama Tentunya Sebagai umat yang beragama Kita tidak bosan-bosan Yang menyampaikan Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuas Karena Atas berkat Rahmat dan Hidunya lah Sehingga kita sekalian Pada malam-malam ini Bisa berkumpul disini Dalam rangka Kita berbicara Dari hati-hati Bagaimana kita Membangun Daerah kita Tanpa di bagian selatan Yang boleh dikatakan Jauh tertinggal Dibandingkan dengan yang lain Ini tentu Akan mengugah Kita sekalian Yang ada disini Karena Dan bagaimanapun Kita dulunya Pernah tinggal disana Beran-kali mungkin Susah disana Banyak adik-adik kita Yang tidak jelas Mau kemana Oleh karena itu Sekarang ini Kita lah saatnya Untuk berbuat Bagaimana agar Betul-betul Generasi muda Masa depan Masyarakat kita disana Bisa Lebih baik Kemudian Mohon maaf Kepada Bapak-bapak Yang masih Bertugas Di Baik Penjabat publik Maupun di Partai Politik Saya Perlu Menyampaikan Bahwa Prinsip Saya Saya Setelah Penjabat Tidak ingin Menjadi Penjabat publik Lagi Dan juga Tidak ingin Bergabung di Partai Politik Karena Saya Berdentangan Yang hati Murani Saya Sehingga Saya ingin Berbuat Apa yang bisa Terbuat Untuk Masyarakat Biarlah Bapak-bapak Ibu-ibu Yang saat ini Menjabat Bagi Republik Maupun di Partai Politik Yang akan Mengawati Di bagian Tersebut Sedangkan Saya Dan Teman-teman Mungkin Akan Mencoba Dari Aspek Apa yang bisa Kita Perbuat Dengan Dasar Pemikiran Itu Saya Juga Mohon maaf Kepada Bapak-ibu Sekalian Yang terkabung Di Ikapada Saya Juga Sebagai Ketua Penasehat Ikapada Tapi Karena Ketua Penasehat Tidak Bisa Memberikan Saran Masukkan Sehingga Saya Pribadi Saya Saya Menurut Tandir Saya Tidak Mau Melibatkan Teman-teman Yang lain Saya Saya Berbuat Dari Ikapada Di depan Para Sikap Sampai Saya Katakan Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Anggota Ikapada Tolong Keluarnya Saya Jangan Berpengaruh Jangan Membawa Dampak Kepada Ikapada Karena Ikapada Organisasi Dalam Rangka Bagaimana Melisir Daripada Seluruh Potensi Yang Ada Untuk Membangun Pada Sikap Kemudian Saya Diketan Oleh Berbagai Teman-teman Dari Anggota Ikapada Dan Saya Jelaskan Prinsip Saya Karena Saya Hanya Ingin Berbuat Yang terbaik Bukan Mengharapkan Sesuatu Tapi Ingin Berbuat Yang terbaik Untuk Tabaksel Ini Karena Saya Pernah Susah Hidup Melarat Di sana Sekarang Saya Sudah Menjadi Tua Pertiin Saya Membagikan Apa Yang Saya Miliki Untuk Daerah Tabaksel Ini Karena Itulah Makanya Pada Saat Tim Atau Dari Beberapa Pengurus Jika Pada Datang Ke Saya Minta Petunjuk Saya Jelaskan Kalian Jangan Membuat Galisasi Dengan Tim Itu Sama Dengan Mempertentangkan Warga Warga Kita Silahkan Bapak Bapak Ibu Ibu Menjumpai Hatta Bangun Dan Juga Pengurus Teras Kita Pada Jelaskan Apa Yang Kalian Keren Daki Kemudian Minta Petunjuk Bila Memang Kalian Merasa Tidak Pas Silahkan Kalian Memang Bilang Talangkan Itu Di Luar Daripada Saya Saya Tidak Mau Bahwa Ada Hal Dikapada Itu Gara Gara Saya Kemudian Beberapa Hari Yang Lalu Datang Deklarator Dan Juga Beberapa Orang Teman Ke Saya Lagi Untuk Menyampaikan Hasil Mereka Telah Menjumpai Beberapa Tokoh Ika Padang Dan Mengatakan Akan Memberikan Organisasi Yang Ada Saat Ini Dan Saya Bidang Ini Merupakan Satu 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 Bagus Tapi Tolong Pertama Jangan Dituju Dulu Ketuhannya Ini Deklarator Kalau Untuk Ketua Melalui Munas Saja Kita Ini Merupakan Organisasi Kemasyarakatan Ada Aturannya Di Dalam Munas Ditentukan Nanti Bagaimana Organisasi Kita Bagaimana Nganas rumah Tangga Dan Juga Bagaimana Tata Cara Untuk Pemilihan Ketuanya Sehingga Nantinya Ini Warga Bisa Mengetahui Dan Juga Bisa Memahaminya Kita Sudah Banyak Berbagai Organisasi Yang Ada Silahkan Dicontoh Silahkan Dilihat Dan Juga Ingat Organisasi Persadaran Ini Harus Mendengarkan Suara Dari Seluruh Warga Yang Menjadi Anggota Kemudian Saya Bilang Lagi Organisasi Ini Setara Dengan Yang Lain Bukan Lebih Tinggi Ataupun Lebih Hebat Dari Yang Lain Tapi Setara Sama Sama Bagaimana Kita Membangun Daerah Kita Artinya Tidak Ada Yang Rival Selam Macam Tapi Kita Harus Sama Sama Kemudian Saya Bilang Lagi Karena Ini Ada Sekitarnya Kita Ini Kan Pengertian Luas Apakah Hanya Sekitar Padang Sedim Buan Saja Saya Bilang Seluruh Tapak Sel Apalagi Saat Ini Kita Mas Ada PR Yang Besar Bagaimana Kita Mempersiapkan Untuk Pembentukan Provinsi Tapau Di Bagian Selatan Ini Momen Ini Sangat Bagus Untuk Kita Mampaatkan Sehingga Nantinya Teman-teman Darik Tidak Merasa Tersaingi Tapi Memang Ini Spoknya Besar Makanya Di dalam Anggota Dasar Rumah Tangga Tolong Dibuat Di dalam Keanggotaan Ada Anggota Biasa Jelas Mungkin itu Tabak Sel Dan juga Anggota Luar Biasa Artinya Apalagi Tabak Sel Tapi Mempunyai Potensi Atau Mempunyai Suatu Aktivitas Yang Banyak Mendukung Kepada Organisasi Kita Masukkan Sebagai Anggota Luar Biasa Ini Wajar Dan Memang Seperti Itu Artinya Jangan Organisasi Kita Menyempit Atau Mengecil Tapi Kita Harus Melebar Dalam Rangka Kita Untuk Menyiapkan Memang Potensi Potensi Yang Ada Apalagi Sebetulnya Sampai Saat Ini Banyak Sudara-sudara Kita Teman-teman Yang Hebat-hebat Dari Aspek Baik Kegiatan Secara Formal Maupun Informal Tapi Tidak Terjaring Karena Kita Menutup Diri Sebetulnya Inilah Yang Harus Kita Kembangkan Apalagi Tadi Dari Pak Ludis Dari DPRRG Sudah Memberikan Suatu Gambaran Apalagi Pak Sahru Pasariku Sudah Memberikan Contoh Bagaimana Pengalaman Beliau Dulu Karena Ini Juga Pernah Kemahat Berapa Waktu Lalu Dari Madinah Madinah Bupati Wapil Bupati Datang Untuk Mencari Potensi Potensi Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Mendukung Pembelian Daripada Daerah Mendaibi Nah Ini Memang Sangat Potensi Sekali Oleh Karena Itu Yang Pertama Jelas Harus Fisimis Daripada Organisasi Kita Ini Jelas Mau Mau Dibawa Kemudian Ada Satu Hal Yang Sangat Krusial Terjadi Jangan Bersifat Esklusif Tapi Tampunglah Semua Warga Kita Artinya Supaya Betul Warga Itu Merasakan Apa Manfaatnya Jangan Hanya Untuk Kelompok Tentu Saja Tapi Untuk Yang Lebih Besar Karena Biar Bagaimanapun Kita Berharap Banyak Masyarakat Kita Mungkin Kita Di sini Tidak Merasakan Tapi Masyarakat Kita Di sana Merasakan Sekali Apa Peranan Kita Untuk Bisa Mengangkat Tabak Set Ini Kita Bisa Melihat Dengan Adanya Pemekaran Itu Pembangunan Akun Anggaran Akan Lebih Besar Jatuh Kepada Daerah Itu Bisa Kita Mengatur Daerah Kita Sendiri Apalagi Sekarang Ini Ada Adinda Fahirudin Saya Kira Ini Merupakan Suatu PR Besar Buat Adinda Coba Dilirik Di 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 Bagian Perundang Untangan Bagian Untuk Pemekaran Pemekaran Ini Adinda Engkau Persis Bila Perlu Apa Yang Perlu Di Apalagi Kita Informasikan Kita Menyusun Kekuatan Dalam Rangka Bagaimana Kita Untuk Berhadapi Ini Apalagi Kita Tidak Mungkin Bersaing Dengan Daerah Lain Tidak Mungkin Kenapa Karena Memang Ada Satu Permasalahan Yang Krusial Di Kita Ini Yaitu Kekompangan Kekompangan Tidak Ada Apalagi Namanya Sudah Urunan Uang Tidak Tidak Disinilah Makanya Untuk Pengurus Untuk Segera Bersiap Siap Untuk Menyapatkan Barisan Dalam Rangka Untuk Menyiapkan Organisasi Kita Ini Supaya Betul-betul Menjadi Organisasi Yang Bisa Memanfaatkan Semua Potensi Yang Ada Dalam Rangka Untuk Kita Menghadapi Tabak Sel Sematera Tenggara Yang Lebih Baik Lagi Ini Memang Yang Kita Harapkan Sekali Kemudian Juga Nantinya Dalam Munas Nanti Mari Kita Pilih Betul-betul Yang Siap Untuk Mengembangkan Dekat Ini Membawa Adensas Ini Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Juga Tolong Jangan Ada Pertentangan Siapapun Yang Memit Yang Diting Kita Harus Ikuti Dan Kita Harus Dukung Bersama Sama Yang Penting Visi Misi Harus Jelas Sehingga Nantinya Kemana Kita Melangkah Aspirasi Banyak Toko-toko Kita Yang Sudah Berpengalaman Tidak Ada Salahnya Kita Untuk Mendengar Dalam Rangka Kutu Yang Baik Dan Juga Saya Pribadi Mengucapkan Selamat Kepada Deklarator Dan Seluruh Yang Telah Berpartisipasi Ada Kemauan Menghadapi Bermacam-macam Permasalahan Tapi Mau Untuk Menyeworkan Barisan Dalam Rangka Untuk Membentuk Organisasi Ini Kemudian Dan Ini Baru Permulaan Permulaan Sudah Dibuka Artinya Tidak Boleh Ditutup Atau Tidak Boleh Mundur Harus Masih Terus Sampai Nantinya Paling Tidak Yang Pertama Provinsi Sumatera Terbentuk Ini PR Besar Untuk Teman-teman Sekarang Yang Ada Di Keurusan Deklarasi Ini Sekiranya Ini Tidak Sulit Apalagi Sudah Ada Masih Ada Bilion-bilion Ini Yang Sudah Paham Betul Bagaimana Tujuan Ini Oleh Karena Itu Ini Merupakan Perbesar Buat Teman-teman Sekalian Selamat Semoga Sukses Dan Juga Dalam Menghadapi Kegiatan Seperti Ini Tentu Banyak Hambatan Perintangannya Oleh Karena Itu Bersabarlah Bersabar Dan Juga Yakin Dan Percam Percaya Bila Bila Mana Kita Kompak Bila Mana Kita Bersatu Pasti Akan Bisa Menyelesaikan Semua Permasalahan Bagaimanapun Beratnya Tapi Kalau Kita Tidak Kompak Bagaimanapun Ringannya Masalah Itu Pekerjaan Itu Tidak Bisa Terselesaikan Bahkan Mungkin Akan Terjadi Isu Isu Macam Apalagi Bagaimanapun Bagaimanapun